Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Kali ini kita penelusuran ke Alas Perwo di Banyuwangi Yang terkenal mistis, yang terkenal misteri Dan banyak terkenal ini buat pesugian Pokoknya segala macam yang mistis Bahkan ada yang bilang ini dimensi alam lain seperti itu ya Kita menggalau TV kali ini penelusuran ke sini Seperti apa? Mari kita saksikan Seperti ini ya, di Alas Perwo, Banyuwangi Ini yang terkenal Jadi di sini itu, di tengah hutan, di tengah alas Di sini ini ada kayak istana ya Kayak istana, mungkin ini pure Jadi kayak istana zaman dulu Kalau kita lihat dari sini Ini seperti istana-istana Tapi kita akan melihat Yang dinamakan situs kawitan Jadi situs kawitan itu Kalau bahasa Jawa kawitan itu pertama Berarti ini adalah situs pertama Seperti itu ya Jadi kawitan Atau bahasa Jawa kawitan pertama Seperti itu Kita akan menuju ke depan Jadi Alas Perwo ini Alasnya Nah hutannya ini bukan hutan jati ya Kalau di Jombang itu kan hutan jati Anaknya di sini bukan hutan jati Tapi kayunya ini gede-gede Seperti itu sebetulnya saya itu lagi pegel loh Soalnya saya dari Jombang Itu ya berangkat itu Jam lima dari rumah Berangkat dari rumah jam lima Nyampe sini ini sekitar jam delapan Bayangkan seperti apa pegelnya Jadi kita pada waktu malam itu Leren itu hanya ngopi Sudah-sudah Terus pokok pegel Jadi sikil ini rasanya itu lino Lalu kita menuju ke situs kawitan Situs pertama Di situ ya Alas Perwo Di Banyuwangi Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka Banyak orang itu ya Terkenal Terus pokoknya Alas Perwo ini Bukan Alas biasa karena ini ya Alas Perwo ini terkenal Jadi ini di sini ada Yang terkenal Mbak Semar Jadi Mbak Semar itu di sini ya Loh Di sini ada situs kawitan Atau situs pertama Mungkin Situs kawitan itu mungkin situs pertama kali di sini Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu 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 Jadi di sini Banyak sekali monyet ya Karena di sini diberi tulisan Dilarang memberi makan Monyet Karena Monyet adalah satpaliar Hutan tidak menyediakan makanan monyet Oh iya Nah Ini adalah situs kawitan Dilarang-dilarang Luh Luh Seperti istana Betul ya Oh Ini selamat datang di situs budaya Welcome to kultur sit Kawitan situs Wah Seperti ini ya Dalamnya ya Situs Kawitan Oh ini adalah situs kawitan Atau situs pertama Kita akan masuk Ke Dalam sana Saudara-saudara Jadi bahwa Banyak sekali Fenomena alam Keajaiban alam Di sini ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi di sini ada Mbak Semar Patung Semar Mbak Semar ini ya Mbak Semar ini Banyak sekali Kalau Mbak Semar kuncung Ada yang Mbak Semar Itu ya Itu konon Sebagai lambang dari Diri kita sendiri Seperti itu Nah ini adalah Situs Kawitan Mungkin ini ya Cantik ya Tuh Situs kawitan Seperti ini Saudara-saudara Kalau kita Perhatikan Kita lihat Dari jauh Seperti ini Ini adalah Situs Di dalam Alaspurwo Di Banyuwangi Yang terkenal Mistis Yang terkenal Misterius Jadi seperti ini Situs di Alaspurwo Banyuwangi Kita coba akan Mendekat Saudara-saudara Kita coba akan Mendekat Ke situs Kawitan Jadi situs Kawitan Ini kalau Bahasa Jowo Bahasa Jowonya Kawitan itu Adalah Pertama Saudara-saudara Ya Terus disini Di Gahapura Masuk Ini dijaga Arca Kala Ya Nah Seperti ini Arca penjaga Membawa Pentung Membawa Godok Seperti ini Jadi Arca Uang Bihana Butoh Ijo Tapi ini Yang versi Pakai Kumis Ident Ident Yang versi Pakai Kumis Itu Biasanya Kepalanya Ada Kura-kura Seperti itu Ini yang Versi Memakai Kumis Ada yang Versi Serem Ada yang Versi Serem Tapi ini Yang versi Yang versi Pakai Kumis Seperti itu Membawa Pentung Membawa Godok Ada dua Ini dibuat Dari batu Terus Terus Di atasnya Itu Biasanya Kalau Versi Jawa Di atas Daripada Gapura Ini Biasanya Ada Patung Dua Rapala Seperti Itu Ini Duga Dua Rapala Penjaga Tapi Kebawai Tapi Yang Versi Pakai Kumis Seperti Itu Dua Rapala Tergantung Versinya Ada yang versi Menyeramkan Ada yang versi Pakai Kumis Seperti itu Di bawah Ini juga Banyak Kumbak Bunga Jadi Yang Versi Ini Pakai Kumis Ini Lebih Menyerupai Ibaratnya Manusia Tapi Yang Yang Itu Yang Ternyata Disini Ada Naga Tuh Ini Adalah Ular Naga Dua Ular Naga Kita Coba Akan Bismillahirrahmanirrahim Maka Naik Kita Intip Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu 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 Subhanallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Seperti ini Alhamdulillahirrahim Seperti biasa ya Aura Daripada situs ini Kita Akan Akan Masuk Astagfirullah Atau Apa Permisi Mbak Buna Sambal Subhanallah Aromanya Harum Astagfirullah Ya Allah Kenapa ya Disini kok Banyak sekali Ini tempat Suci ya Tempat Suci Bismillahirrahmanirrahim Rahayu 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 Nah Keluarnya disini Jadi ini selesai upacara Itu dibuang disini ya Yang sudah Habis dipakai untuk Sembayang Jadi ini situs kawitan Bahasa Jowo Kawitan itu adalah Pertama Seperti itu Dan disini juga ada yang Ritual Oh Ternyata Bapaknya ini Yang Membersih Bersih Ternyata Oh Iya Bapaknya lagi Membersihkan Pak Permisi Pak ya Apa Seperti ini Lagi Pak Barangkali Boleh tanya sedikit Pak Tentang Pure ini Seperti apa Pak Ceritanya Ya Pure ini Situs kawitan Ini namanya Jadi awalan Diketemukan Sebelum Ada Situs Kerajaan Disini Kita Ada Dan Diakini Masyarakat Ini Kalau Situs kawitan Itu Dulu Tempat Tinggahnya Mpubarada Jadi Waktu itu Kan Mpubarada Itu Masuknya Agama Muslim Di Majapahit Yang Tidak Mau Mengikuti Ajaran Agama Muslim Beliau Lari Ketimur Singgah Di Alaspuru Ini Sampai Ke Bali Ceritanya Begitu Seperti Itu Jadi Ini Peninggalan Mpubarada Mungkin Tidak Tidak Tapi Cuman Pertilasan Lohur Jawa Jadi Sebelum Mpubarada Singgah Disini Sudah Sabdo Palon Oh Ya Disini Ada Yang Sabdo Palon Nah Yol Geng Itu Zaman Zaman Kerajaan Anani Dewa Wisnu Ini Ada Wisnu Dan Basmar Seperti Itu Pak Terima kasih Pak Ya Seperti Ini Ini Tadi Saya Sedikit Dapat Pencerahan Sedikit Tentang Situs Kawitan Seperti Itu Dan Ternyata Disini Ya Warganya Disini Ternyata Baik Baik Ya Welcome Ternyata Mau Memberi Pencerahan Kepada Kami Ternyata Ternyata Orang Pulang Bawa Batu Batu Balonan Di Bawa pulang Kalau Mau Bawa pulang Di rumah Harus Dikembalikan Di Mimpi Pak Ya Kembalikan Setelah Setelah Sudah Rame Itu Sama Teman-teman Dari Bali Agama Indu Khususnya Itu Dibangun Orang-orang Bali Seperti ini Bangunannya Orang-orang Bali Yang bangun Yang bangun Ini Dan Lentuhannya itu Pak Itu sebetulnya Sandi ya Itu Pertilasan Mungkin Anda Tahu Saya Pertilasan Jadi Sampai Sekarang Dilestarikan Seperti Dibangun Seperti Ini Orang Bali Orang Bali Yang bangun Orang Bali Jadi Sekarang Ini Sampai Orang Manapun Sampai Jawa Barat Sampai Kedini Ya Di saat Pak Karno Presiden RI Yang pertama Kedini Itu Nung Dewu Ngapain Ya Tidak Tahu Aku Kira Perlindungan Yang jelas Tapi Bukan Bertapa Enggak Minta Apa Yang Berdoa Zaman Tahun Berapa Ini Masa Hutan Ini Kan Tanaman Manusia Masih Jalan Kaki Jalan Kaki Dari Kampung Karena Jalan Belum Bisa Dinaik Sendarakan Sepedah Pun Jalan Kaki Jadi Kampung Paling Tidak Yang Empat Orang Lima Yang Sampai Kek 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 Kek